Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi para pembaca teribu nyabar, kali ini saya badar di TPA Sarimukti, disini melaporkan terkait kondisi antrean truk sampah yang sudah datang sejak kemarin malam. Zona Darurat Pembuangan Sampah di TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, belum bisa digunakan, akibatnya truk pengangkut sampah mengantre hingga panjang pada Senin, 28 Agustus 2023. Rencananya, zona darurat yang lokasinya ada di area perluasan seluas 6,5 hektare tersebut akan dibuka sekitar 2 hektare mulai hari ini. Zona Darurat itu untuk pembuangan sampah dari wilayah Bandung Raya selama kebakaran belum padam, Koordinator Pengelola TPA Sarimukti, Riswanto, mengatakan, zona darurat tersebut belum dibuka karena kondisinya curam dan terdapat mata air. Sehingga soal penggunaannya belum ada kepastian hingga saat ini, dengan batalnya pembukaan zona darurat pada hari ini menyebabkan sejumlah truk pembuang sampah dari Bandung Raya mengantre karena pengemudinya sudah terlanjur datang ke TPA Sarimukti. Atas hal tersebut, kata dia, semua kabupaten, kota yang ada di wilayah Bandung Raya masih harus menahan sampah di TPS-nya masing-masing selama zona darurat pembuangan sampah di TPA Sarimukti belum diaktifkan. Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Prima Mayaning Tias, mengatakan, dengan kondisi yang curam dan terdapat mata air di zona darurat itu, pihaknya belum bisa memperkirakan jumlah rita sesampah yang akan dibuang dari setiap kabupaten, kota. Ini water bombing Ini aliput water bombing terus melakukan pemadaman Ini sudah masuk ke proses peninginan Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!